Assalamualaikum teman-teman Kalian yang lagi cari laptop untuk gaming triple E Dipake editing profesional yang bisa menghasilkan cuan Ya kalau skill kalian ada Misalkan seperti animator, desainer, 3D desainer, 3D artis Ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang profesional Kan itu membutuhkan perangkat yang super kenceng Dan ini dia salah satu yang bisa diandalkannya Lenovo Legion Pro 5i Dimana si laptop ini tuh punya prosesor yang super kenceng sekali Udah menggunakan Intel generasi ke-13 Yakni Core i9-13900HX 24 core, diantaranya 8 performa core, 16 e-core, dan 32 thread Max Turbo up to 5,4 GHz dengan smart case 36 MB Max Turbo-nya up to 157 Watt yang dirilis tahun 2023 Lalu untuk GPU-nya, ini kenceng juga nih Ini GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6 Dengan TGP ditingkatkan menjadi 140 Watt Dengan power sebesar ini, performa laptop ini tuh Bisa jauh meningkat performanya Dan tentu juga sudah dilengkapi dengan G-Sync Ditambah RAM 2x8 GB, 5600 MHz sudah DDR5 Dan masih bisa diupgrade up to 32 GB Untuk storage 1 TB PCIe 4.0 Ketika saya tes pakai Crystal Disk Mark Speed read-nya ini menyentuh 6000 MB per secondan Dan write-nya hampir di 5000 MB per secondan Memang ini bukan yang terkencang di PCIe 4.0 Tapi untuk kebutuhan loading, booting, copy-paste gitu ya Ini udah bisa diajak ngebut Nah, untuk lebih meyakinkan lagi Gimana kalau misalkan kita tes performanya Oke, setuju kan? Setuju kan? Let's go! Tapi sebelum itu, kita lihat desain bodinya dulu Berat laptop ini tuh sekitar 2,55 kg Dengan panjang 36,3 cm Lebarnya 26,7 cm Dan tebalnya hanya 2,67 cm aja Koper bagian depan ini bertuliskan Lenopo dan Legion Ini terlihat elegan Cuman, kesan gamingnya menurut saya sih kurang kental aja Yang memang ini urusan selera aja ya Beda orang, beda selera juga Ada yang suka simpel seperti ini Tapi performa kenceng Ada juga yang pengen performanya kenceng Dengan desain yang gamingnya kelihatan banget Ini tuh masih bisa dibuka dengan satu tangan Dan yang paling saya suka adalah Logo Legion di bawah layarnya Kecil, simpel, nilai elegannya tuh berasa sekali Pasti kalian juga setuju lah dengan stigma saya ini Lihat di bagian keyboard, ini agak turun ke bawah Ini tentunya untuk menghindari tombol keyboard Bersentuhan langsung dengan layar ketika laptop ini tertutup Layout keyboardnya ini udah full size Dibuat lebih compact Hanya area number-nya aja yang dibuat sedikit menipis Untuk kesan ngetiknya Ya, disini tuh Triple desainnya tuh cukup empuk Nggak terlalu butuh tenaga Ini sih bakalan enak Kalau yang biasa ngetik cepat dan akurat Tapi sebaliknya Kadang suka tipu ya Tombolnya tuh berasa udah keklik Tapi kok belum muncul di layar Nah, itu sih agak sedikit yang harus Apa, disesuaikan lah dengan penggunaan si laptopnya Kalau misalkan udah penggunaan 2 minggu, 3 minggu Ngetik disini Ya, feel seperti itu ya Rasa-rasa tipunya sedikit akan berkurang Terus untuk bagian touchpad disini Ini agak sebelah pinggir ya Halus banget teman-teman untuk touchpadnya Terus bagian klik kanan fisiknya ini Nggak kopong Ya, standar lah ya Standar laptop gaming gitu ya Jadi ditekan keras juga Rasanya Ya, sesek-sesek aja gitu Di keyboardnya juga ada beberapa shortcut Seperti Fn plus space Untuk mengatur LED RGB keyboard Terus tekan Fn plus R Untuk merubah refresh rate layar Up to 240Hz dengan cepat Ngomongin layarnya Legion Pro 5 ini tuh Sudah beresolusi 1600 piksel Dengan panel IPS 500 nits Anti glare 100% sRGB 100% DCI-P3 Dan untuk perlindungan matanya Udah ada sertifikasi TUP Rain Health Low Blue Light Sudah ada perlindungan untuk mata kitanya Jadi kita aman lah ya Kerja di depan layar Mata kita tuh tetap terlindungi kesehatannya Mantap ya Di atas layarnya Ini ada sedikit menonjol Udah tersemat kamera atau web game 1080p 30fps Sekarang kita akan coba Seperti apa hasil webcamnya Oke teman-teman Ini dia hasil perekaman dari Webcam si Lenopo Legend Pro 5i ya 1080p 30fps Kalau menurut saya sih Dipake untuk daring Atau kelas online Ini masih oke Tapi untuk dipake live streaming Tetap harus menggunakan Mic eksternal ya Supaya Si suaranya tuh Lebih dalam Lebih deep Gitu ya Nah Ini lagi Ada tombol fisik ya Di bagian Nah Ini ya Kalian gak bisa Lihat videonya kan Karena saya Mode off Saya jet-trackin lagi Dan ini Mode on Jadi ada tombol fisik Untuk Free-pacy nya Terus Apalagi Ya oke lah Kayaknya ya Gimana menurut kalian Hasil perekaman Webcam nya Oke atau tidak Komentar Di bawah Untuk konektivitasnya Disini menurut saya Cukup lengkap Ada di bagian kanan kiri Dan tentunya Di belakang 1x USB 3.2 Gen 1 3x USB 3.2 Gen 1 Dan 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 Ini tuh Support Data transfer Dan DisplayPort 1.4 Terus Disini juga Masih ada 1x USB-C 3.2 Gen 2 Di belakang Support data transfer Lenopo Power Delivery 140 Watt Dan DisplayPort 1.4 Disampingnya ada 1 HDMI 2.1 Ada 1 untuk Headphone Mikrofon Jack 3.5 mm 1 RJ45 Dan 1 Power Connector Nah dengan Performa yang cukup Kencang seperti ini Exhaust atau Airflow di dalam Casing tuh Seperti apa Disini terlihat Di kanan kiri Di belakangnya Udah terdapat Exhaust Terus dibantu juga Intake dari bawah Karena ini penjanganya Menurut saya sih Lebih tinggi daripada Laptop-laptop biasa Ini sih bakalan Bagus banget ya Supaya Airflow atau udara Segar Intake dari bawah tuh Lebih leluasa Jika ditaruh di meja Nah seperti ini kan Di bawahnya tuh Akan memberikan Airflow yang baik Untuk mesin pacu Di dalamnya Bisa Didinginkan Secara Maksimal Yaudah Sekarang kita akan Tes ya Gimana performasi Lenopo Legion Pro 5 ini Let's go Oke kita tes dulu Dari benchmark sintetis ya Firestrike Menapatkan Allscore 23.958 poin Kebetulan Saya ada Skor laptop Pembandingnya Ini mirip sih ya Dengan kompetitor Yang mendapatkan Skor 22.751 poin Ternyata Disini beda tipis Mungkin karena Prosesor H Dan HX Pada Legion Pro 5 ini tuh Lebih unggul Lalu di Timespy Mendapatkan Allscore 10.771 poin Hampir sama Kalau melihat Table score Laptop Legion Pro 5 ini Tetap Lebih unggul Dari pesaingnya Dan untuk Potroyal Ini lebih ke Pengujian GPU RTX 4060 ya Mendapatkan Skor 5.777 poin Angka yang Cukup baik Kalau dibandingkan Dengan RTX 4070 Laptop Memang Performanya Ya beda Kelas Lanjut Cinebench R15 Skor Multi Mendapatkan 4.629 CB Untuk Cinebench R23 Mendapatkan 28.614 Poin Wow Skor yang Sangat tinggi Sekali Sekaligus Disini saya Uji Kestabilan Running Cinebench R20 10 kali Berturut-turut Tanpa henti Dan hasilnya Sangat Stabil Sekali Skor ini Bertahan Di 11.000 Dan Turun Di Running Keempat Di 10.792 Poin Turunnya Ini Sangat Kecil Sekali Mendandakan Pendingin Prosesor Laptop Ini Sangat Baik Sekali Suhu Tertinggi CPU Hanya Di 97 C Dengan CPU Menunjukkan 170 Watt Ketika Dilihat Di HW Info Biasanya Pengujian Extreme Seperti ini Bisa Menyentuh 101 Deraja Celcius Berarti Mantap Layak Untuk Coolingnya Terus Kita Akan Masuk Rendering BMW 27 Untuk Prosesor Ini Menyelesaikan Render 1 Menit 29 Detik Dan Untuk RTX 40 60 Menyelesaikan Render Hanya 10 Detik Wah Gege Bener RTX Memang Oke Kita Akan Lanjut Saya Tes Juga P-Ray Mendapatkan 20.032 Poin Terus P-Ray GPU Kudanya 1.156 Poin Dan Untuk P-Ray GPU RTX 1740 Poin Dan Inilah Yang ditunggu-tunggu Pengujian Gaming Pertama Spider-Man Remaster Resolusi 1080p Presetnya Ini Mentok Kanan Usage RTX 4060 Pastinya Udah Terkuras Di 97% Suhu Masih Kalem Ternyata Di 70 C Kalau Untuk CPU Kayaknya Udah Seharusnya Ini Lebih Kecil Usagenya Menunjukkan Di 30 Sampai 40 Dengan Suhu 83 C Ya Wajar Karena CPU High-end Gen 13 Core I9 Gitu Ya Performanya Kan Kencang Terus Powernya Juga Tinggi Suhu Hangat Ya Wajar Asalkan Masih Di Bawah 95 Raja Stasius Ketika Main Game Menurut saya Ini Aman Aman Aja Gaming Seharian Gas Keen APS Nggak usah Ditanya Ratusan Walaupun Saat War Ini Banyak Efek Dan Aura Ledakan Dari Api Tapi Tetap APS Masih Tinggi Kedua Apex Legend Harus Dites Resolusi Sama 1080p Presetnya Rata Kanan Usage GPU Dan CPU Ini Hampir Sama Dengan Pengujian Sebelumnya Di Game Spider-Man Tadi Di Game Temakan Wajib APS Tinggi Karena Untuk Meminimalisir Ghosting Dan Tearing Terbukti APS Masih Di Atas 175 APS Bahkan Kalau Framenya Nggak Terlalu Padat Bisa Nyentuh 230 APS Jadi Layarnya Terpakai 240 240 Sangat Berguna Sekali Ketika Main Game APS Seperti Ini Jadi Bisa Mengurangi Tearing Dan Ghosting Mantap Banget Kalau Kalian Berasa Kurang APS Kurang Smooth Bisa Turunin Presetnya Low Atau Medium Dijamin APS Tumpah Tambahan Karena Sudah Menggunakan RTX Series Jadi Harus Dites Untuk Render Pake AI Saya Uji Isi Dipusian Untuk Munculin 5 Referensi Anime Disini 3,38 Ethers Per Second Dan Menyelesaikan 5 Animasi Referensi Hanya 35 Detik Aja Wow Kerennya Luar biasa Dan Sekalian Tes Editing Menggunakan Premiere Pro Video-video Dari Sekelas IT Yang Biasa Di Upload Ke Youtube Untuk Playback Di Timelinenya Gak Usah Ditanya Mulus Banget Tanpa Regergan Untuk Ngedit Video-video Resolusi 1080p 120 Hertz Dan Ketika Dipake Render Ini Durasi Atau File Videonya 1,6 Gigabyte Durasi 22 Menit Hanya Menyelesaikan Video Render 12 Menitan Aja Mantap Gak Terus Satu Lagi Masalah Baterai Dipake Kerjaringan Browsing Nonton Youtube Ketika Di Pengujian Yang Saya Uji Di Sini Bertahan Sekitar 4 Jam 50 Menit Kalau Dipake Gaming Kurang Dari 2 Jam Tapi Untuk Nge Charge Menurut saya Ini Cukup Cepat Dari 60% Ke 100% Hanya Membutuhkan Waktu Kurang Dari 50 Menit Aja Nah Kalau Melihat Dari Performa Yang Dihasilkan Oleh Legion Pro 5 Ini Tentu Pekerjaan Pekerjaan Profesional Itu Pasti Bisa Diselesaikan Dengan Laptop Ini Makanya Laptop Ini Dihargai Sekitar 29 Juta Sampai 30 Juta Ya Itu Cukup Murah Kalau Misalkan Kerjaan Kita Ya Bisa Menghasilkan Cuan Yang Lebih Misalkan Seperti Animator Terus 3D Modeling Itu Kan Cuannya Gede Gede Terus Gajinya Gede Gede Projek Tendernya Bisa Ratusan Juta Jadi Laptop 30 Juta Ini Nggak Kerasa Mahal Kalau Kalian Dipakai Untuk Men Paloran Terus Dipakai Browsing Browsing Laptop Kayak Gini Nggak Terlalu Bermanfaat Skill Kalian Juga Cuma Nonton Aja Di Laptop 5 Jutaan Sudah Cukup Makanya Nggak Heran Laptop Ini Dijual 29 Sampai 30 Jutaan Ketika Saya Lihat Di E-commerce Itu Wajar Sekali Karena Performanya Sangat Tinggi Sekali Itu Kelebihannya Performanya Cukup Oke Kekurangannya Ada Sih Menurut Saya Ketika Main Game Kalian Tangan Biasanya Ada Di ASDW Di Sini Kecuali Kalau Tangan Kanan Dimos Rasa Hangatnya Agak Naik Ke Atas Jadi Bagian Keyboard Ini Agak Hangat Sedikit Tapi Nggak Panas Nggak Mengganggu Kalau Kalian Main Lama Main Game Di Ini Gak Gak Muat Juga Tapi Nggak Usah Wajar Juga Karena Dipaket Pembelian Sudah Include Mouse Dan Backpack Nya Juga Karena Baterainya Ketika Dipakai Render Ketika Dipakai Main Game Nggak Terlalu Bertahan Lama Si Baterainya Ya Wajar Juga Karena Permanfaannya Kenceng Jadi Baterai Nggak Terlalu Irit Jadi Harus Dibawa Chargernya Kemana Oh Oh Ya Untuk Garansinya Seperti Apa Lenopo Legion Pro 5 Ini Sudah Dilengkapi 3 Tahun Legion Ultimate Support Dan Dilengkapi Dengan 3 Tahun Asidental Damage Protection Jika Ada Kerusakan Tidak Sengaja Pada Laptop Ini Bisa Dikoper 100% Oleh Pihak Lenopo Secara Gratis Jadi Untuk Garansi Kalian Nggak Usah Watir Perlindungannya Udah Full Service Menurut Saya Sih Kayak Gitu Ya Info Lebih Lengkap Kalian Bisa Cek Nanti Saya Simpan Link Di Deskripsi Oke Gitu Aja Teman Teman Mudah Mudah Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Bagikan Video Ini Kalau Ada Teman Teman Kalian Cari Laptop Atau Minta Rekomendasi Laptop Yang GG Ini Bisa Jadi Salah Satu Solusinya Atau Teman Kalian Yang Kerjanya Arsitek Animator Kayak Gitu Ya Terus Cari Laptop Yang Super Kenceng Dengan Harga Yang Minimalis Untuk Kerjaan Profesional Ini Bisa Jadi Salah Satu Solusinya Oke Gitu Sampai Ketemu Di video Berikutnya Saya Randy Adha Skelas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Teknologi